Hai buang reaksi buang buang reaksi buang buang reaksi buang eh 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 kita akan bermain eh bukan bermain sih ya bilang berhubungan dengan Minecraft tapi disini kita akan reaction reaction time lagi teman-teman oke jadi disini tuh kita akan reaction yaitu adalah perang paling besar daya emosial dibapak kau SMP season 3 di episode ke-31 dan sebelum kita masuk ke videonya saya nggak bilang like subscribe dulu nanti dulu bakal ada belakangan nanti jadi disini itu gua pengen kasih tahu untuk kepada kalian mungkin penonton baru ataupun yang penonton lama juga jadi gua ini enggak terlalu ikutin bapak kau SMP ya gua udah pernah berapa kali gua ngomong kayak gini gua enggak pernah sekali ikutin bapak kau SMP gitu loh jadi gua nggak ikutin bapak kau SMP cap tapi gimana gua bisa membuat saya wah 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 nah nanti kita akan menilai tentang segi video ataupun sine sine whatever sinematografi ya itu sinematografi nah jadi ya kita akan nilai disana mungkin cerita mungkin saya enggak terlalu bisa dibilang tolol ya kalau segi cerita mungkin siapa tahu cerita disini itu lumayan asik mungkin bisa kita bersama-sama melihatnya jadi peringatan untuk kalian juga jadi kalau misalnya saya ada salah sebut ataupun ada kesalahan jadi kalian langsung jangan bang lu tau apapun imbong langsung aku dislike jangan begitu guys kasih tahu di kolom komentar kalau gua punya kesalahan Oke begitu Oke langsung aja jangan lupa di like subscribe video terbaru saya dan let's jump in dude hai yuk Oke jadi disini itu kita udah Oh iya sebelum itu jadi banyak banget youtuber siang reaction ini jadi kalian akan melihat reaksi papa ke SMP versi out in channel gitu gitu loh jadi tapi sebelum itu kita like dulu Oke let's Oke yuk kita langsung mulai aja ya daripada banyak cincong nih Oke kita kecilin lstl studio anjay ini gua nggak tahu siapa yang edit ini menurut gua lumayan dari awal sih ya oke sebelumnya 21 menit lah Boy gimana hahaha saya nggak tahu ke editnya gimana ya jadi saya pencet yang penting kalian dimanti aja deh Gemma dan datu jomblo Fania sedang dimulai ini yang punya suara siapa sang dewa muncul dalam pernikahannya rusak segalanya bersama matem membuat matem menjadi pengkhianat jika kita berani bertindak lebih dengan rencana dewa kita akan loh Langsung dibunuhi looking Wow Hai kalau Kakak ce소 saya gimana ya Jadi saya anjay ainsi dong Hai asyik juga lagu banyak or 来 kayak ini in-game anime ya boleh 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 ini siapa yang nyanyi nih anjay anjay tapi fontexnya wah kayak pentas punya siapa ya sinetron ya tapi ngapain-ngapain sih bagus keren loh asik juga tuh Yopi Oh aja Ralon sama samsul waduh ramai batu ini waduh ini ini ya projek besar ini harusnya ya oke sip wanjai teksnya bayangkan temen-temen saya malas kalau baca nama-nama guys saya nggak bisa baca sebenarnya oke ini ini seder sih ya kali kali ini seder sih keren loh bagus juga gitu loh oke saya minta videonya itu tadi pernikahan apaan coba tiba-tiba diganggu sama dewa nggak jelas gitu makanya kagak jelas kan terus juga matem ternyata ngekhianatin kita semua sumpah lama-lama gua muak keren banget ya sedersnya ya ah kenapa kok bisa gimana ya kok bisa blur di tempat lain bukan di apa pasti kalian ngerti lah kalau kalian bikin kayak gitu-gitu Wah gua nggak ngerti sih kok semua jembatan udah nggak rusak bukannya dulu kita sempet perang di sini dan sebelum pernikahan tadi semuanya masih rusak nah gua nggak ngerti ya cerita-ceritanya tapi kita bisa menilai tentang sinemanya gitu loh oke ls bulan kedepan bucin ini ini bukan mata gua yang rusak kan so ini di slomo ya penuh misteri udah maksudnya direplay modnya di slomo gitu manjai musiknya masih juga ya bassnya gitu oke apa tuh boleh juga ya ini kayaknya di slomo-slomo deh tapi kalau segi kameranya keren banget loh tuh enggak ngerti lagi sama dunia orang yang buat ini dan kayaknya gua yakin waktu mereka kayak turun tangga ataupun pintu mungkin itu bikin dibikin satu-satu di apa di Premiere Pro nya karena kalau kalian nggak tahu replay mod itu nggak bisa eh merekam suara audionya gitu jadi kalian harus kayak ambil dari Google ambil satu persatu mungkin ya ataupun mereka lagi voice habis sambil main Minecraft jadi dapat suaranya kayak gitu mungkin ya jadi saya tidak boleh sojon gitu jadi kita gitu sih ya udah lu ngapain kesini malem-malem oh gua cuma kasih tahu kalau besok pagi gua mau kasih lihat markas harusnya gua yang baru besok kumpul ya di rudal ya oh ya udah oh iya by the way bangke 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 kita udah selesai tapi masih ada dan sih jika lu betulin bocin semua lah bukan cuy ini bukan gua yang betul asyik asyik iya bacot 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 udah yaudah ya gua mau cabut dulu boleh juga ada susi komedinya ya boleh lah boleh yaudah gena gena kagak jelas kagak jelas oh itu gena gua tahu guys duh ada apa lagi sih gen oh iya oh bukan lagi lah asre yoi duh udah lama banget kita nggak ketemu lagi maaf maaf yaudah buran masuk sini udah malem soalnya ade lu tahu nggak sih kemarin gua ketemu tempat enak banget buat kita lu kemana aja selama ini zere ah gua lagi berkelana jauh ya setial karena gua mau ngasih gua nggak peduli oke lu tahu nggak banyak perperangan terjadi akhir-akhir ini terus di saat kita butuh pasukan lu nggak ada nggak nggak gitu lah ya setial beban kalau misalnya kayak perang beneran eh beban anda itu kan oh iya nggak saya bikin sesi komedinya ya kita bisa ada bantuan lebih banyak ya masalahnya nyawa gua tinggal satu elestial nyawa gua juga tinggal satu lu inget nggak siapa yang bikin gua mati hah lu sendiri elestial dua kali tau dua kali hmmm not bad segi voice akatnya anjay yaudah gua emm theater di rumah sebelah dulu wala ada juga bisa pindah rumah ya anda pindah rumah di geba hehehe aslin krosho sama warga sana ya ya ini cuma roleplay doang sih iya 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 masanya dia masya Allah snack video yang lalu iya gua udah 5 menit keberapa jam gua kayaknya nih banget sih. Wah iya cu, cocok banget. Tapi gimana, Yon? Bajinya enak gak, Yon? Dipakainya? Enak banget sih, Vel. Eh, kayaknya gue punya ini apa namanya? Kayak gini nih. Nah, kayak gitu guys. Tapi gimana, Yon? Ada, ada nih. Nih. Bajinya enak gak, Yon? Dipakainya? Ulang nih. Enak banget sih, Vel. Kayaknya diulang deh. Mungkin ya. Oh, yaudah. Oh iya, kita hari ini datang ke Rudal yuk. Semalam genak katanya mau ngasih liat sesuatu soalnya. Yaudah, kalau gitu kita mulai jalan ke sana aja. Tapi, gue gak ada persiapan, Vel. Oh, santai aja, Yon. Gue udah siapin semuanya kok. Anjay. WANJOY! WANJOY, BOY! Hehehe, hehehe. Hehehe, BOY! Wah, 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 wah. Wah, itu apa tuh? Mereka siapa tuh? Oh, cuma numpang lewat gitu. Itu siapa tuh? Eh, itu siapa tuh? Ada siapa? Itu nih, nih, tangan nih. Apaan? Oh, oh, ini. Lah, apa namanya? Mi-chan. Vel, 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 Vel. Eh, kenapa, nama? Vel, 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 bahaya, Vel, bahaya, Vel, bahaya, Vel. Kenapa, nama? Bahaya, Vel. Gue hampir mati ditebas sama dewanya, Vel. Wah, dewanya. Dewanya. Hampir mati, sumpah. Lo tau kan, gini, gini. Tadi, tadi gue habis dapet senyata ini, Vel. Ini dulu ditebas 20, Vel. Gue tebas dewanya. Gue mati, Vel. Untung gue ada sempat kabur, Vel. Kalau nggak, astaga, Vel. Lo bisa habis mati. Gue ngebelah sengatanya ini. Soalnya kalau gue diem ya, karena gue bener-bener harus fokus banget. Gitu loh. Ada Matem. Hah? Matem mencoba mencegat gue, bilang, kasih senjata lu. Gue tebas Matem. Dia totemnya hancur terus. Terus entah kenapa gue kena blind. Tiba-tiba Dewa itu dateng. Gue tebas. Gue hampir mati, Vel. Berarti kita haus ngebel di channel-nya ya? Hau sini ya? Enggak, lo bakal bisa tiba-tiba ketemuan sama Dewa gitu sih? Mungkin, mungkin. Pokoknya jauh dah, Vel. Jauh banget, Vel. Kan, lo makanya lo kalau berkelana jangan jauh-jauh, Zan. Iya, Vel. Eh ya, sudah gue dekat sini, Zan. Oh, iya, gak apa lah. Jadi Genah itu kayak ngajak kita buat meeting gitu, kayak ketemuan gitu. Meeting, meeting. Kita disuruh ke tempat. Kayak dia udah bikin tempat rahasia gitu. Terus kita kayak pengen diajak semua. Yaudah, lo sekarang ikut aja kali. Oh, iya, 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 iya. Alian aja, gak apa-apa. Yaudah, teman-teman lo juga. Yaudah, yuk. Oke. Saya pindahin. Nah, ini pasti dari Google nih sound-nya nih. Mungkin. Sampai banget. Sorry, 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 sorry. Padahal. Vel, lu kemana aja Vel, gue tunggu dulu. Lu lama banget tau gak? Ya, santai, sabar. Gue tadi tuh abis ada urusan dikit. Bentar tadi, disana. Lo tau gak, Di? Lu telat berapa menit? Lu telat satu menit nih, masalah ini. Yaudah lah, satu menit doang, Gen. Ini yaudah lah. Gue tadi juga ada urusan-urusan. Yee, gue gak peduli urusan lo. Sekarang, ayo, kita berangkat dulu. Gimana? Yang udah ready? Ya, yang udah ready. Sebenarnya, kalian ngombelin-ngombelin. Kita tuh buat apa sih, Gen? Gue masih bingung loh. Ini sampe ngumpul, sampe banyak orang. Ntar, ntar gue kasih tau. Kita jangan ulut-ulut dulu. Kita bakal berangkat sekarang, oke? Bang, transisinya kurang ya? Maksudnya, udah selesai ngomong. Habis itu nanti kayak berapa detik. Habis itu di fight out gitu loh. Kalian gak ngerti? Ya udah sih. Gue juga gak ngerti ya. Kalau gue sih kayak gitu ya. Kalau gue. Tapi saya tidak boleh mengikut campur begini, begini, boy. Nanti dikira so' iye. Nah, yaudah ya. Gitu ya. Gue gak tau cuy dimana, cuy ini asli. Ini mau bawa kemana deh ini. Ini mau bawa kemana deh. Ini dimana? Lu, siap menjelajah villager. Lu kan pernah kesini nih orang. Gen, lu gak ngadi-ngadi, Gen? Gitu, coba aja. Bakal dibunuh nih kayaknya mungkin. Itu apaan tuh? Coba cek aja. Coba cek. Mungkin ya. Kuburan ini. AAAAAAAH! Kayak ini apa ya? Wah ada meme gitu deh. Ada meme gitu. Ada lah, nantilah. Jangan lah. Kuburan ini. AAAAAH! Eh dibuang dong. Kocak. Ini. Oh, woy. Hei, ini apaan nih? Senjata gue ketiga lah. Gue kepleset, kocak. Mereka ngapain coba? Nyaaaw. Ini gue diubat kasih lo, cuy. Ini lo bikin semua ini, Gen? Hah? Kasih lo, Gen? Menurut lo, ini apa? Sini gue. Padahal, padahal di sini. Biar gue panggil. Oi, Rudal. Kocak. Bukain pintunya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Bentar, 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 bentar. Bentar, bentar, bentar. Anggotanya di sini. Oh, ini anggotanya di sini semua. Hai, Indra. Halo. Indra di sini? Halo. Indra? Indra. Oh, dia di sini. Wah, alam, benar. Kayak pasang malem yang aduh sakit. Ternyata gue gak pake hensen yang itu. Indra dong. Gue, aku jelasin aja. Sudah, udah selesai itu aja. Oh, panjang. Kita ada tamu juga di situ. Oh, manjay. Oh, my God. Bola juga ya. Ski building. Apaan lucu banget. Anjir. Ada pake. Itu keren banget. Gini, kayak museum nih. Wah, ganteng banget orang. Anjir, anjir. oh my god ini tempat-tempat kan udah ada namanya berarti ini kayak apa ya ya betul mereka sambil main gitu ya betul berarti saya yang salah ya ya tapi saya jadi udah 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 kita susah editnya ya jadi sama resang teman-teman sama resang di depan Asia kita yang sama ini aku kasih tau oh ini di cut ya bukan kayak di ini maksudnya maksudnya kayak ini ya di cut gitu loh kalau kalian enggak bisa membedakan cut ataupun yang masih lanjut gitu nih kalian bisa lihat itemnya tadi nih nah gitu ya udahlah kalau sebegitu aja besar banget alasannya udahlah kita rapet kecil-kecilan aja ini kan lagi tumben-tumbennya banget nih kita semua memperambil-mperambil gini kan iya gak? bener juga sih kita harus bahas mengenai sejata legendaris loh yang udah diambil sama si dewa-dewa itu cuy aduh aduh hehehe ini kan yang pada tuh kenapa sih masih bahasin soal item legendaris kenapa lu pada masih bahas gituan dah pantasen 3 gua sama Ricky tuh tau gak kenapa lu semua tuh lemes atau enggak masih tuh si mega item legendaris tuh tau gak kenapa lu semua tuh lemes atau enggak masih tuh kenapa gen- si so long si so long relax dong sabar cap start diriin aja kita fokus ke pembahasan aja dulu oke jadi gini kemarin kenapa ada teleport-teleport tadi ya siapa yang teleport-teleport tuh oh oke jadi gini banyak banget yang teleport-teleport emang bagus keren banget di op-nya tapi kalau di bagian sini harusnya ke orangnya ya gitu loh boleh gak apa-apa lah segitu aja gak cukup loh bagus kenapa gena duduk di meja gitu loh ada gimana jadi kata-kata ini tuh ada 5 essence yaitu es api air angin sama tanah itu aja dimasalahin sumpah jika disatukan akan membuat kekuatan kalau begitu yaudah lah kita tinggal cari tempat essence itu aja dong kelar kan gini gini Gem Gem masalahnya Gem dua dari kelima itu pun udah diambil apa GM nah ini gue gak kata ini suara dari mana nih apakah dari gena atau dari yang samping-samping ini jadi lebih baik misalkan karena ini karena gak bisa apa ya gak ada munut jadi kalian juga masuk hoplinya ngangguk kan ngangguk jadi akan lebih baik mungkin untuk kalian juga misalkan jadi misalkan ada penonton baru nih gitu loh jadi lihat ini wah ini suara dari yang mana apakah yang ini dari ini dipertanyakan gitu loh suara dari mana jadi akan lebih baik suara itu langsung masuk ke maksudnya shoot kameranya itu ke orangnya yang siapa yang ngomong gitu loh ya gak apa-apa lah gitu loh namakan kan di namakan orang orang koreksi kalian gitu loh pasti kalian pernah dikoreksi gitu loh apakah dikoreksi guru kalian ya tapi oke lah lumayan lah jadi anda jangan bawa-bawa saya nama saya nanti kalau saya saya koreksi gini ya ya ini namanya pelajaran gitu loh pelajaran baru gitu loh ya semua punya selera gitu loh saya seleranya gitu mungkin anda tidak selera kayak gitu itu gitu ya kepapes sih jadi ya gitu loh jadi pasti anda ngomong makanya nonton betonnya SMP ya emang saya jangan nonton yaudah kita langsung ke inti video daripada saya kayak emak-emak ya ini lah reaction yaudah yaudah kita tinggal ke Pagem aja terus minta SS dari dia kan lu kira ngomong ke Pagem terus gampang itu Gem lu gak inget terakhir kali kita ketemu Pagem dia hampir bunuh kita berempat jadi Pagem mati ya waktu itu gak tau ya gue jamin Pagem pasti ngertinya lah orang situasi itu kayak gini soalnya ini kan emang satu-satunya kunci gimana kita buat ngelawan si Dewa-Dewa itu gue tau bang kita Pagem dari kematian pasti itu ada siapa ya gak mungkin cuma sembarangan Liss oh oh Dewa-Dewa kayak ini apa si Wacot Wacot Gaming udah lah jadi Pagem masih hidup betul betul guys Pagem itu mati mau menggantungkan semua harapan kalian di Pagem terutama lu Gem lu kenapa tiba-tiba mau minta tolong Pagem padahal dulu ketika Pagem memperjuangkan kedamaian lu sendiri yang ngusir Pagem langsung ke ini ya ke shootnya Alvis Zidol nah kayak gini nih dari awal nih siapa du cuy 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 gak apa lah lalu gak ingetin si LSTL dulu yang pernah nolak kerja sama-sama gua Pagem juga oh my god LSTL paginya dikasih tau juga ngelujang kerjaannya waktu ngobrol itu di shoot orangnya nah kayak gini nih bagus nih lah kan emang bener terus lu juga pake cengah mati segala kan senjata legendar jadi ilang kocak selu eh Gem lu jangan banyak bacot ya lu jangan banyak bacot woi 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 tinju tinju gimana mau bersatu pey kalo semua yang ada visi misi yang sama kayak gini yang mau gimana nah itu tuh Indonesia udah 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 sama sekali loh sama masalah dewa ini udah udah lo bilang hah gak peduli lo bilang apa nanti toxicnya ini ya standar standar sih gak toxic banget bagus kalau gini ya ini tuh masalah sepelnya tau gak lagian mana tuh dewa sini gua tantang mana gendah gendah suara indah ini suara indah diskot parah diskot parah suara indah tiba-tiba muncul barier merah gitu di luar waduh datang nih dewanya kayaknya nih kayaknya nih lag-lag ya masih koneksinya gitu wanjai keren banget keren banget suka nih apa nih kenapa nih kenapa nih kenapa nih wajok wajok kayak ini kayak apa ada si naruto gitu ada-ada yang bukan ya walaupun bukan merah waktu yang terperangkap sama yang tanah itu yang naruto pasti kalian tau kan walaupun saya gak nonton sampai habis juga naruto-nya tapi kayaknya iya deh mirip-mirip gitu lah keren kan lu gak usah bercana maksud lu apa sih kayak gini-gini what datang nih dewanya lah udah lihat mereka semua MAGANG SENJATA LEGENDARIS BUSET GILS ANJAY LASUN TENGUN DONG GANGEJOU LESTER Oh my god LU NGAPAIN DISINI LUA NGAPAIN DISINI GENISAL GUACER KALIL NGAPUL TAU GIMANA BUA BISA KESINI DENGER GUA Kalian semua tenang aja, tenang. Nggak usah takut, nggak usah takut. Disini gua cuma ngajak berdamai. 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 Hah. Cuih. Cuih. Udah berdamai. Setelah semua yang lu lakukan itu, lu ingin berdamai. Yah. Berdamai. Gua serius dengan ahli nih. Gua pengen kita semua berdamai. Karena... Gua... Hanya ingin senyata gua kembali aja kok. Tapi... Kan itu selalu menghalangi gua. Udah. Padahal kalian nggak pantas juga untuk megang senjata gua. Atau senjata legendaris lah yang kalian sebut itu. Itu nggak pantas kalian pegang. Udah, udah. Lightingnya udah. Hehehe. Wah, dibunuh nih. Hehehe. Musiknya asik banget loh. Gua tuh boyang patuh tau nggak, ha? Wut. Kenal berani ya. Gua ngeleng. 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 Uh... Eng. Gua ngeleng, ha? Gua ngeleng. Gitu lah piang, ha? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh mereka turun. Oh maksudnya gimana sih? Oh gue ngerti, gue ngerti, gue ngerti. Jadi ini kan yang musuhnya. Nah dia jatuh ke dalam. Dia dapat senjatanya. Oh gue ngerti, ngerti. Yang ini gue ngerti. Padahal saat yang jatuh kemarin Allah. Yang jatuhnya geba gitu loh. Nah ini kan bagus nih. Nah ini kan bagus nih yang terkasihnya nih. Oke. Jadi ini yang kalian ribetin dari dulu. Lewat sewa gini doang. Hah. Katanya gena mati ya? Betul lah. Mereka. Kan semua lemah. Wah. Tenadang, teng, 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 teng. Teng, 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 teng. Teng, 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 teng. Musiknya Minim sekali guys. Tapi kenapa Parah Atau jangan-jangan Gak gua sih ini kayak Segi-segi Apa Segi Komedinya ya Tapi dalam lagu Walaupun ini bukan lagu meme Tapi Masuk meme guys Kenapa kamu jadi gini kan Iya 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 Karena dia Tengah fokusnya Nah gimana Oh yaudah Coba kalau berani Wah mati gena Wah kayak India nih Ya mati gena guys Ngomong jorok sih Maaf kan Lagunya Ini keren nih 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 Tengah si ini Gua suka nih 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 pas gian sih nih Wah Keren banget Ini maten nih Wah anjay Sesatu hit doang ya Teng 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 Aduh Oh anjay Oh gemar mati guys Oh gemar mati guys Yang jadi masalah adalah Semua senjata legend dari saya Udah diambil balik Sini pasukanku Sini pasukanku Kumpul semuanya Gue yakin Akan tenang di main cup ya Akan disedari Ngeraka Langsung tiba-tiba kesana ya Habis suaranya Kasian Apakah kalian mau ikut mati juga Gue udah bilang sama kalian Peperangannya sangat jelasin Oh 10 menit lagi guys Let's go Let's go Eh guys Di dalam ada Megasi exit Gue udah ikut aku Kabur kabur guys Kabur kabur Oh Mereka ingin coba kabur Kejar semua Kadang suaranya Ayo ayo Gitu loh ya Ya pasti bakal susah Sengaja aja Sengaja kayaknya Sengaja Sengaja dilampatin Wajai Sedih nih Wah Kenapa harus lambat gitu loh Padahal udah dekat Udah ajak gue Masuk ke keluar Emang Tunggu diem doang gitu loh Dan TNT temen-temen Oke Oh dia bunuh diri Kebodohan Tidak boleh bunuh diri guys Bunuh diri sama dengan Raka Udah begitu loh Gampang Untuk dua nyawa itu Gue udah memaafin lo kok Manja Saya gak sedih ya Saya malah ketawa saya Karena saya emang Ambil dari segi Sinemanya Wah sedih nih Mengsedih guys temen-temen Mengsedih nih Ini yang bikin Kalian sedih pasti Bukan Ceritanya Palingnya bisa lagunya gitu loh Karena emang lagu itu emang Emosional gitu loh Kepala otak gaming Oke Ada apa ini Ayo dong Ayo Ayo Lu hanjang Lu pikir dengan begitu Bisa untuk menghentikan gue Gini deh Gue kasih kesempatan terakhir Buat kalian semua Nurut sama gue Dan kita semua bisa damai Atau Gakkan Gue lebih baik mati disini Daripada harus nurutin lo Baiklah Kalau itu keinginan kalian Lebih baik kalian mati disini Wih siapa tuh Oh PGM Wah PGM nih guys PGM 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 nih Siapa lagi Anjay Lagunya Dunia Kau lebih baik tanpamu malik Tak akan kubiarkan Kamu merusaknya Akhirnya Push yang sembanding Tapi tetap saja Lo akan bisa ganggu gue Dunia ini Akan kubiarkan dari sampah Seperti kalian Tak akan kubiarkan Anjay Berarti kemah bakal Muncul lagi ya Karena kan Punya satu kesempatan lagi Anjay Oh ini Efek dari ini guys Efek dari Apa namanya Premiere atau Sony Kalian semua lari Cepat Aku akan menang mereka Anjay Oke Sekarang Ada apa ini Scene apa nih Jadi scene sedihnya Ada Scene komedinya juga ada Awal-awal 3 jam 3 jam kemudian Berarti kalian harus Ke PGM ya Nanti kita juga Pergi ke PGM guys Kalau kalian mau Oke Oh ajar ya Wah Umurnya satu tahun ya Umurnya satu tahun guys Kenapa nih Ini lagu Bukan lah Oke Oh ini masih Masih Scene selanjutnya Oh masih Ada Nah ini Ini kan Blur nih Oh ini Kayaknya Di masking ya Gimana sih Gue gak ngerti Kalau gitu-gitu Oh ini beda editor Kayaknya nih Dia udah tenang Oh atau emang Sengaja di quotes Quotes gitu Di quotes Nanti bakal ada yang edit Jendak-jeduk Ya Pasti itu Sudah waktunya Di istirahat Buset Di istirahat temen-temen Dia Mengorbankan nyawanya Untuk kita semua Ini siapa nih Samsul ya Itu suara apa lagi tuh Nah itu suara apa sih Ganggu gitu Nah itu Itu suara apa Dari mana gitu Kayaknya bakal ada yang datang Gue ketemu buku ini Di Azri tadi Oh Yaudah Baca Gi Baca Gi Anjir Baca Gi Untuk tim Frost Anjir Gue buat surat ini Untuk minta maaf Atas kesalahan-kesalahan gue Gue juga minta maaf Karena gue udah Nghilang Setelah sekian lama Kalau kalian mau cari gue sekarang Gue lagi Berkelana sangat jauh Untuk mencari tempat Tinggal kita Yang baru Oh di surat ini Kayaknya nih Awas Empat bulan yang lalu Di saat gue diajak Untuk menjadi bagian dari Tim Frost Jujur gue masih ragu Tapi Setelah gue susah Dengan kalian Senang dengan kalian Gue tau Bahwa ikut masuk Tim Frost Bukanlah pilihannya salah Gue udah menganggap Kalian seperti Salah Ikutin Ininya Asapnya Boleh 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 Lokasinya Ada di koordinat berikut Maaf Kalau tempatnya Tidak Oh ini Obati mungkin Bakal ada guys Lanjutannya nih Oke Ini dia guys Armornya ya Armor dan senjata Ajerialun Anjay Jadi museum Teman-teman I knew That our time Wita Direct by LST LHD PGM Akari Anjay Oke dan mungkin Segini aja dulu Untuk video kali ini Dan tadi gue udah koreksi Tentang Apa namanya Bukan dari Proplaynya Tapi dalam Segi Cinematografi Teman-teman Cukup Fun Cukup fun Lumayan Ada rasa Referensi Untuk membuat Keluarga Toksik Episode kedua Makanya anda harus nonton Nanti bakal ada Satu konten lagi Nanti setelah satu konten Nanti bakal ada Keluarga Toksik Nanti kita akan lanjutin Ceritanya Teman-teman Oke Segini aja dulu Jangan lupa di like Nanti atin lonceng Yang suka Video-video Tunggu saya Dan kalau kalian Suka dengan Video kali ini Dan kalian minta Saya lanjutin Bapak KWCMP Yang beda Beda orang Jadi kalian langsung aja Komen di bawah Dan kalau bisa 200 like 200 like Tidak bisa Yaudah Satu like aja Oke mungkin Video ini Segini aja dulu Kalau gue punya Kesalahan Mungkin kalian boleh Aja langsung Koreksi Jangan langsung Buka Ini Ini aja Buka Dislike Repot Dan Jadi kalian Kalau gue punya Kesalahan Langsung aja Komen di bawah Mungkin Gue ada kekurangan Atau gimana Arahnya itu Emang arah kesana Bukan arah Begini-begini Jadi kalian langsung aja Komen di bawah Jangan Jadi kita Saling mengkoreksi Oke Segini aja dulu Saya outing channel Dalam video kalian Dan kita ketemu lagi Di video Selanjutnya Teman-teman Goodbye